Kerman Tuhan yang kita dengar dan renungkan besar-besar Tuhan renungkuklah kami, perlukan kami di dalam dadamu yang penuh cita kasih Supaya kami merasakan kehangatan kasih ini Khususnya bagi kami yang merindukan hati rakyatmu Yang mencari engkau Yang suka untuk belajar berdoa Meskipun secara daging kemanusiaan kami Kami lebih suka aktif Kami lebih suka berusaha dengan kekuatan kami sendiri Dengan akal kami, dengan cara-cara dan kebiasaan kami Atau nasihat-nasihat pandangan-pandangan dunia umumnya Tapi berkatilah orang yang memiliki kerindua dalam hati meskipun kecil Kepingin dekat kepada Tuhan Ingin lebih mengerti apa itu doa Mengapa kami harus berdoa dan bagaimana kami berdoa Terima kasih karena engkau meninggalkan tempat yang lapang Di dalam hati Sehingga ada tempat untuk setiap orang yang mau datang kepadanya Tidak peduli siapa pun dia Tidak peduli bagaimanapun statusnya Terima kasih Saat ini kami terlalu Saya hendak mengajak kita membaca Ingin Matius Pasal yang ke-6 Sampai dengan ayat yang ke-13 Matius Pasal yang ke-13 Demikian Tidak peduli 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 Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Tema khotbah hari ini adalah Doa Warga Kerajaan Sorga Minggu lalu dalam khotbah dengan tema berpijak mantap di Alkitab Kita dimengertikan pentingnya hubungan keras antara seorang murid Tuhan atau seorang Kristen sejati dengan Alkitab We are sebagai orang Kristen, are people of the world Hidup kita itu sebagai seorang murid Tuhan Dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan firman Tuhan Kita mengenal Tuhan Yesus karena Alkitab, karena kitab ini Kita mendengar bahwa dia datang karena mengasihi kita dibuat oleh Bapak di Sorga Karena atau dari kitab ini Kita mengerti tetang salib karena kitab ini Kita kemudian bisa percaya pada Tuhan karena kita mendengar firman dari kitab ini Dan kita baru bisa bertumbuh kalau kita dengan teratur makan dari satapan firman Tuhan Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Rasul Petrus berkata sebagai bayi-bayi yang baru lahir Marilah kita sukakan susu yang murid yaitu firman Tuhan Saudara, we are people of the world Kita dipanggil untuk mencintai Alkitab Rajin belajar Alkitab Entah sendiri atau bersama-sama Kita Bible study Supaya kita bertumbuh sehat sebagai seorang Kristen Itu adalah disiplin pertama untuk seorang Kristen yang sejati Pertama hari ini kita hadang belajar disiplin yang kedua Kedua yaitu doa Oleh sebab itulah tema khotbah berkaitan dengan doa Pertama kita hadang berpikir lagi untuk kesekian kalinya Mengapa kita perlu berdoa? Kita seringkali menengah anjuran Berdoalah, berdoalah Mengapa kita perlu berdoa? Bahkan seorang Kristen yang sehat Dia yaitu mengerti dan rajin berdoa Mengapa? Di dalam Bible study Kita beberapa jam yang lalu Kita sudah dimengertikan bahwa Kita berdoa bukan karena hanya fungsi-fungsi doa Ada orang yang tanya Mengapa kamu berdoa? Ya karena kalau berdoa saya bercakap-cakap dengan Allah Berkomunikasi dengan Allah Bersebutuh dengan Allah Aku menyembah Allah Dalam bahasa Indonesia doa itu apa saudara? Selain doa, doa di bahasa Indonesia Istilah lain itu berdoa adalah bahasa Indonesia apa? Sembahya Sembahya Apa itu sembahya? Kedua kata Sembah Hiang Hiang itu istilah sang siapa Hindu yang berarti Dia yang di atas Apa yang dikatakan Sang Hiang Kalau orang di Bali sudah tahu Sang Hiang Widi dan sebagainya itu adalah Yang mereka mengerti sebagai Ya kita sekarang tahu itu adalah Allah yang satu-satunya Oke Jadi sembahyang Itu menyembah Allah Dalam doa Kita berdoa juga karena Doa adalah sarana untuk kita mendapatkan grace Berkat anugerah Jawabannya setua doa kita Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Kamu tidak mendapat Karena kamu tidak meminta Mintalah Maka kamu akan menerima Jadi saya berdoa karena saya memerlukan sesuatu Saya minta Saudara Kalau kita hanya mengerti doa dari segitu Maka itu baru mengerti fungsi doa Fungsi doa adalah berkomunikasi dengan Allah Fungsi doa adalah menyembah Allah Fungsi doa adalah termasuk Meminta sesuatu kepada Allah That's a function Tapi belum hakikatnya Mengapa kita berdoa? Dalam Bible tadi kita sudah menemukan Satu hakikat yang bagus sekali Dan sangat mendasar Dan sangat penting Yaitu Kita berdoa Karena kita itu sangat tergantung kepada Allah Kalau kita belum meralami mentok Kita tidak tahu bahwa kita itu cuma Nangisya darah-dari yang sangat rapuh Dan lemah Dan Allah Dalam khikmat dan kasihnya Kadang-kadang Dia mengizinkan Dan dia tega Untuk Membawa kita kepada suatu keadaan Sampai kita itu mentok Sampai kita benjut Sampai kita bangkut Sampai kita tidak bisa apa-apa Sampai kita bisa berkata Cuma bilang bisa gini Aku ini tidak punya apa-apa lagi Sudah tidak punya saudara Tidak punya sahabat Tidak punya tabungan Tidak punya kesehatan Tidak punya apa-apa lagi Kecuali Allah Nah kalau sudah sampai seperti itu Baru kita mengerti Bahwa kita itu sangat Dependence Opa Miklul Sangat tergantung Kepada Allah Tapi semoga kita tidak perlu Sampai mengalami seperti itu Bukan Kita membaca dalam Alkitab Kita melihat Ayu Kita melihat Yusuf Itu adalah keadaan-keadaan sampai mentok Sebagai suatu contoh Betapa kita sebetulnya Tidak perlu sampai mengalami itu Harus sadar bahwa kita itu Sangat butuh kepada Allah Sebab kalau orang belum rasa Butuh kepada Allah Dia itu tidak akan berdoa Kalau seperti tadi saya share Alik Ipa saya Alik yang kuratna Kelilih Sampai keadaan seperti ini Saya yakin dia sudah berdoa Tapi karena seperti ini Membuat dia makin Sadar akan ketergantungan kepada Allah Bayangkan sudah Sebelumnya di dalam operasi Karena ada gangguan di pelenjar tiroidnya Dan kemudian Habis di operasi Melalui suara hilang Karena tidak suara Habis itu Suara bisa kembali Tapi dia sesat Sampai tidur itu Tidak bisa balik Dia harus duduk Sesat Sepanjang hari itu sesat Seperti orang dicekik Ada apa yang kita dorokan Nah pas burana ke Indonesia Lalu burana bilang Ayo konsul ke dokter Lain Banyak orang bilang Malaysia itu baik Jadi pergi ke Malaysia Hampir di sana Cuma bisa Lakukan satu pindahkan Yaitu Mengoperasi benjolan yang ada Karena ada benjolan lain Dan itu pun sudah berat sekali Karena benjolannya Terjepit di antara tulang Sehingga harus potong tulang Untuk Buang itu Benjolan Yang masih belum tahu apa Karena masih di Apologi Tapi sesatnya Dokter tidak bisa lakukan apa-apa Cuma ada dua kemungkinan Yang bisa dikerjakan Ini adalah membuat Lubang di tenggorokan Memberikan alat pernafasan Atau camut Empat gigi depan Bigi atas Dan lewat situ Dikerjakan Tetapi juga tidak menjamin Akan menyelesaikan Kesulitan Lalu hari itu sudah Pernafas Jadi belum lakukan apa-apa Dan diri pulang Tadi pagi Saya masih berpunuh Beratna Di jalan satu dua langkah Saya sudah selesai Terbanyakkan Karena seperti itu Kalau dalam Karena seperti itu Kita itu betul-betul sadar Kita itu betul-betul Sangat lemaskan Bahkan dokter pun Mengatakan Dia bisa apa-apa Dia bilang Bagaimana Tanya Bisa gak kasih referral Ke dokter ahli yang lain Dia bilang Tidak ada yang Bisa So far Tidak ada jalan luar Untuk kondisi seperti ini Saudara kita berdoa Karena kita sangat tergantung Kepada Tuhan Tidak ada lagi Dan tidak perlu tunggu Sampai keadaan-keadaan Yang kita terpojok Gak punya Dan gak ada jalan Apa-apa lain Dari awal Selalu sadar Kita itu Sangat tergantung Bahkan Mesi buda sayang Anak kita Menjaga Melindungi anak kita Saudara Kita tidak bisa Jaganya totally Right Karena waktu ini Dia harus pergi sendiri Apa saudara Mau antar dia Duduk di sebelah dia Di bangku sekolah Dalam kelas Kan gak bisa Kita harus Rilis dia Di bangku sekolah Right Bahkan disini In school saatnya Gak boleh ditungguin Betul Kalau di Indonesia Soba-sober lihat Taman ke anak-anak Berjaga-jaga Ibu-ibu di luar Tungguin Kadang-kadang ngomong Anaknya Takut anaknya nangis Nanti dia termaminya Dia tidak disini Gak no Kamu pergi Makin kamu disitu terus Dia nangis terus Gak boleh Pulang Saudara lihat Gak bisa Ada waktunya Dalam hidup ini Kita Tuhan berjalan sendiri Gak bisa ditemani orang Kita hanya perlu Awal Memani kita Itulah dasar Hakikat doa Kita itu Sungguh-sungguh urgent And Dispre Dalam kebutuhan Anak-anak Tapi saya masih Berpikir Saudara-saudara Dalam rangkaian Disiplin-disiplin Dasar Untuk Menghasilkan Seorang Kristen Yang tangguh Orang Kristen Yang sehat Orang Kristen Yang tumbuh Mengapa kita Masih perlu Berdoa Selain kita sadar Bahwa kita bergantung Mengapa saya masih Memikirkan Soal ini Sebab Kalau cuma Alasan-alasan itu Tadi kita berdoa Alasan-alasan fungsional Karena berkomunikasi Karena membutuhkan Permohonan Kepada Alah dan sebagaini Fungsional Yang kedua Ya karena aku sadar Aku bergantung Saya pikir-pikir Orang-orang lain Yang tidak mengenal Krisus Yesus Mereka juga Mempunyai pemahaman Mengenai doa Seperti itu Right Kita tanya dan melihat Orang-orang dengan Kepercayaan yang lain Entah dia Percaya mistik Dia seorang Penganut animisme Menyembah Segala macam Segala pohon Matahari Apa Atau Penganut agama-agama Yang rapi Teratur Dengan satu sistem Yang sudah Tetap Teratur yang baik Setiap orang itu Mempunyai naluri Untuk berdoa Right Dan Kalau ditanya Apakah Kamu bergantung Kepada Jujunganmu Iya Makanya Aku berdoa Karena aku bergantung Kepada dia Ya Maka Dia berdoa Sebab Aku membutuhkan Sesuatu Aku memohon Sini fungsional Ini adalah permohonan Orang-orang yang percaya Kepada Hal-hal yang gaib Yang mistik Jimat-jimat Mereka pergi ke tempat-tempat suci Untuk minta rejeki Dan hoki Ya berdoa Di sana Sudara balik Ya gunung kali Ya begitu Mereka Dan sangat Bawakal sekali Mereka berpuasa Mereka ngupi Cuma makan nasi putih Nggak pakai apa-apa Mereka ikuti Semua aturan Mereka berdoa Sungguh-sungguh Dan mereka Membutuhkan Selaku Yang sangat Besar Keinginan Keinginan Mereka Mereka itu Semua berserah Pasrah Melainkan doanya Demi kita Terangkan hati Walaupun Walaupun dengan Falsah Neremo Alias berserah Kepada nasib Sekalipun Tapi Seperti kita Bicara Dalam lupi senang Mereka juga Bicara So What's the difference Apa bedanya Nah ini Membuat saya Masih belum puas Saya ingin Menemukan Mengapa kita Perlu berdoa Saya Mengucap syukur Tuhan memberikan Kecerahan Sore ini Saya hendak Share Dan saya Kembali Kepada Ajaran Tuhan Isu Menai doa Sebab Dia lah Yang paling Mengerti Mengapa Anda dan saya Perlu berdoa Sebab Dia sendiri Juga berdoa Ketika dia menjadi Manusia Tuhan Berdoa Berdoa Ngapain Dia berdoa Oh dia itu Allah pribadi Kedua Allah anak Dia yang menciptakan Alam semesta Hanya dengan Kakak-katanya Tidak ada Terang Dia berkata Jadilah Terang Di dalam Ijil Yohanes Pasal yang pertama Pencipta itu Relah Yesus Kristus Pribadi kedua Kedua Dalam Berkala He is the word The logos Just by the word Kreasio Ex nihilo Dari Ketidak Adalahan Dari keadaan nihil Tidak ada apa-apa Dia cuma bicara Jadilah Terang Dan terang itu ada Dan sebagainya Tapi mengapa Dia yang pencipta Yang begitu Maha kuasa Yang hanya dengan Firmanya Dia menciptakan Dari ketidakadaan Menjadi ada Mengapa Dia sendiri berdoa Kalau dalam Pembacaan yang tadi Kita ikuti Mula-mula Dia mengajar Hal-hal Dari segi negatif Supaya kita Jangan miru-miru Ikuti-ikutan Orang-orang yang berdoa Secara salah kaprak Ada yang berdoa Itu untuk pamer Orang-orang parisi Ahli elektorat Pada jaman itu Itu orang-orang suci Kalau mereka berdoa Mereka berdoa Di perampatan-perampatan jalan Berhenti di sana Mengadakan wajahnya Mengangkat tangannya Dan dengan suara lantang Mereka berdoa Kepala Allah Lalu semua orang Waduh Itu orang saleh Luar biasa Tuhan katakan No Jangan berdoa Seperti orang-orang Mereka ingin Dipuji orang Mereka sudah mendapatkan Upahnya Karena orang semua Kagum Oke Tapi Bapak Tidak memberikan Berkata apa-apa Karena dia ingin Inginin Dipuji Dan manusia sudah Memuji dia Aku tidak memuji mereka Jangan Dipuji-dipuji Doa Tidak usah Di Toto-toto Perkataan yang bagus Dan sebagainya Maka gak perlu takut berdoa Ada orang bilang Jangan suruh saya Kenapa Saya belum bisa berdoa Lu maksudnya Belum bisa berdoa ke apa Oh berdoa itu bicara Kepada Allah Seperti kita bicara Kepada ayah kita Bicara Kalau seorang datang Kepada Ayah saudara Ya kita masih Anak-anak Kita gak bilang Selamat siang Ayah Bolehkah saya Minta waktumu Sedikit berbicara Oh kita bicara Ayo langsung Kita gak bilang Oh buji syukur Terima kasih ayah Saya mendapat Suatu Privilege Boleh berbicara Kepada Nggak ada Anak seperti itu Bicara Jadi gak usah takut Sebab doa itu Yang perlu adalah Polos Apa adanya Tidak perlu kita Rasa Bagaimana doa yang indah Lalu Tuhan 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 Kepada permohonan Murid-murid Yang melihat Tuhan Berdoa Lalu mereka Berkata Ya Guru Ajarlah Kami berdoa Seperti Yohanes Mbak Pis Maksudnya Mengajar Murid-muridnya Berdoa Lalu Tuhan Berkata Lalu Luka 11 Jikalau Kami berdoa Berdoalah Demikian Berdoalah Begini Yaitu Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Jadilah Gendamu Dapatlah Kerajaanmu Jadilah Gendamu Di bumi Seperti Di surga Dan seterusnya Sampai di akhir Kemudian Karena Olah yang punya Kerajaan Dan kemuliaan Dan kuasa Sampai Selama-lama Sudah banyak Kajian Atas doa Yang Tuhan Ajarkan Yang kita Dalam Bapak kami Sebetulnya Bukan doa Bapak kami Bukan doa Bapak Doa siapa? Doa Yang Tuhan Isu Ajarkan Dalam Alkitab Bahasa Kristi Dikatakan The Lord's Prayer Sebetulnya Adalah Doa Yang Tuhan Ajarkan Nah Dari Doa Yang Tuhan Ajarkan Ini Saya Hendam Mengajar Kita Menggali Mengapa Kita Berdoa Marilah Kita Menyimak Dan Perhatikan Karena Itu Jikalau Berdoa Berdoa Demikian Bapak kami Yang di Sorga Dikuduskanlah Nama Datanglah Kerajaan Jadilah Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Sorga Mengapa Kita Berdoa Selain Jawaban Yang tadi Itu semua Tidak Salah Fungsi Doa Hakikat Doa Ketergantungan Kepada Allah Semua Itu Benar Satu Lagi Yang Sangat Dasar Hari Ini Marilah Kita Kristalkan Saya Dikuduskanlah Dipanggil Untuk Berdoa Bahkan Wajar Untuk Berdoa Menjadi Perlu Untuk Berdoa Kita Tidak Sehat Sebagai Seorang Fizan Kalau Kita Berdoa Karena Apa Kita Berdoa Karena Status Kita Perhatikan Perhatikan Jika Anda Dan Saya Berdoa Tuhan Dikkatakan Berdoa Demikian Bapak Kami Yang Di Sorga Itu Dibilang Status Status Siapa Status Dia Yang Di Sorga Dia Adalah Allah Yang Mati Dan Saudara Dan Saya Kita Itu Ciptaan Yang Ada Di Bumi Sustatus Oke So Jangan Kita Play God Kita Datang Protes Kepada Allah Kok Begini Kok Begitu Yang Allah Itu Sorga Ada Orang Bumi Yaku Terus Berdoa Pasti Dikabulkan Yang Allah Itu Siapa Kok Kita Yang Bisa Ngatur Ngatur Dan Buku Yakin Sadarlah Bahwa Kita Di Bumi Yaku Sorga Dalam Kitab Kok Dikatakan Jika Kamu Datang Menghampiri Allah Janganlah Terburu-buru Langkahmu Dan Jangan Gegabah Ngomongmu Karena Kamu Di Bumi Dia Itu Di Sorga Itu Adalah Premis Dasar Yang Harus Saya Selalu Ingat Status Kita Tapi Kita Mengucap Syukur Karena Status Kita Itu Bukan Seder Ciptaan Tapi Kita Boleh Berseru Kepadanya Dia Adalah Siapa Bapak Kalau Kita Manggit Dia Bapak Lalu Kita Status Ini Siapa Anak Ini Puji Tuhan Jadi Kita Datang Kepada Dia Maha Tinggi Maha Seluci Tapi Bukan Sebagai Hakim Yang Melainkan Sebagai Bapak Dan Saya Adalah Anak Karena Kita Percaya Kepada Dia Melalui Yesus Kristus Itu Janjin Dibriyes Tampus Kita Sebagai Anak Kedua Datanglah Kerajaanmu Jadi Bapak Sorgawi Kita Sekaligus Adalah Seorang Raja Raja Atau Segala Raja Raja Atau Raku Inggris Itu Luar Biasa Orang Datang Kepadanya Begitu Banyak Protokol Menghampiri Ratu Harus Tersi Tidak Boleh Sembarangan Dan Sebagainya Kalau Dia Berjabat Tangan Dia Tidak Buka Glovenya Tidak Buka Sarun Tangannya Karena Dia Status Lebih Tinggi Misal Obama Ketemu Ratu Lalu Tepuk Bahu Ratu Sejak Itu Tidak Bakal Diundang Lagi Ke Inggris Begitu Jauh 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 Tapi Raja Itu Adalah Bapak Kita Kita Adalah Anak So Close Dekat Sekali Status Kita Adalah Anak Anak Raja Kerajaan Adalah Raja Sorga Nah Sampai Disini Bro Raja Tuhan Berkata Kalau Kamu Berdoa Berdoa Bapak Kami Di Sorga Ingat Jangan Timan Selfis Bapakku Bapak Bapak Kami Ingat Kita Satu Terus Tuhan Ada Orang Lain Saudara Saudara Seiman Jangan Hidup Hanya Buat Diri Sendiri Tapi Yang Ditekan Bapak Yang Di Sorga Datanglah Kerajaan Saya Mendapat Suatu Pencerahan Yang Baru Sekian Puluh Tahun Saya Mengikuti Tuhan Minggu Ini Saya Mendapat Pencerahan Yang Baru Saya Bagi Kepada Saudara Bahwa Saya Dipanggil Berdoa Karena Kita Adalah Warga Kerajaan Sorga Dan Kita Berdoa Bukan Semata Mata Karena Kita Butuh Sesuatu Karena Kita Pilih Sesuatu Karena Kita Dalam Keadaan Terpojok Sesuatu Kita Berdoa Karena Kita Berdoa Warga Kerajaan Sorga Kita Berdoa Demi Kepentingan Kerajaan Sorga Saya Mengucap Syukur Ruh Kudus Memberikan Suatu Tuntunan Saya Tidak Contak Dengan Wira Wira Memilih Sendiri Pelagu Ini Karena Dia Menjadi Worship Witer Berhari Mataku Tertuju Padamu Segenar Hidupku Serahkan Padamu Bimbing Aku Masuk Rencanamu Untuk Apa? Supaya Aku Dapat Promosi Dan Pekerjaan Bagus Supaya Aku Bisa Pindah Rumah Yang Lebih Besar Aku Ganti Mobil Baru Untuk Itu? No Mataku Tertuju Padamu Segenar Hidupku Serahkan Padamu Bimbing Aku Masuk Rencanamu Untuk Membesarkan Kerajaan Karena Kita Adalah Anak Raja Dalam Dunia Banyak Anak Raja Itu Foyah Foyah Anak Anak Saif Saif Di Arab Saudi Itu Gak Karuan Karena Mereka Merasa Powerful Jadi Mereka Hidup Sembronos Wena Wena Bumbar Bumbaran Gak Orang Jawa Sekarang Gede Menang Menang Tapi Kita Itu Anak Bapa Raja Segala Raja Kita Adalah Bangsawan Bangsawan Kerajaan Sorga Dan Bapa Mau Kita Hidup Menjadi Cintanya Memancarkan Image Orang Melihat Kita Boleh Mengerti Bagaimana Itu Bapa Di Sorga Dan Bapa Ini Penuh Disiplin Dalam Ibrani 12 Dia Katakan Kalau Kamu Gak Beres Nomor Satu Yang Aku Sentir Itu Kamu Karena Kamu Adalah Anak Aku Tidak Ngurus Orang Lain Karena Mereka Bukan Anak Tapi Kamu Anak Seorang Bapa Mendisiplin Anak Maka Allah Mau Kita Hidup Sebagai Waga Kerajaan Sorga Dan Oleh Sebab Itulah Kita Harus Berdoa Karena Kalau Kita Berdoa Kelakuan Kita Tidak Haru-haruan Memalukan Kerajaan Sorga Dan Bapak Adalah Raja Sorga Dengan Pencerahan Ini Sekarang Kita Mendapat Satu Perspektif Baru Bahkan Kita Memahami Sekarang Ketika Kita Melanjutkan Doa Ini Berikan Berikan Kami Pada Hari Ini Makan Kami Sesukupnya Untuk Apa Sorga Berdoa Banyak Kami Kita Memisahkan Bagian Awal Ayat 9 Sampai Dengan Ayat 10 Sebagai Bagian Pertama Dalam Doa Ini Dan Kemudian Ayat 11 Sampai Ayat 13 Sebagai Bagian Kedua Dalam Doa Jadi Yang Pertama Itu Urusan Vertikal Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Kulimis Seperti Sorga So Priority Number One First First God Baru Secondly Kita Number One Apa Makan Apa Pagi Ini So Berikan Makan Kami Pada Hari Ini Makan Kami Sesukupnya Our Daily Bread Oke Ini Sebagus Makan Kami Sesukupnya Supaya Jangan Makan Kebalasan Banyak Over Tapi Seringkali Kita Menjadi Salah Karena Memisahkannya Dualistis Satu Urusan Urusan Kuhani Kedua Urusan Bumia Makanan Hubungan Sesama Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kami Perhukunan Hidup Berdampingan Dengan Damai Dan Kemudian Tentang Jangan Membawakan Dalam Percobaan Aku Harus Berjuang Hidup Dalam Keburusan Suci Kalau Banyak Temptation Seperti Urusan Sehari-hari Autotisa Perspektif Hari ini Ternyata Itu Semua Dalam Satu Paket Mengapa Mengapa Kita Berdoa Minta Makanan Bukan Masih Kedari Supaya Kita Kenyang Tetapi Supaya Kita Boleh Melanjutkan Hidup Makan Karena Kita Butuh Untuk Melanjutkan Hidup Hidup Untuk Apa Hidup Untuk Mengerjakan Tugas-tugas Kita Sebagai Warga Kerajaan Sorga Ini Adalah Permohanan Permohanan Bersifat Fisikal Berilah Kami Makan Berdari Di Dalam Yang Meliput Ya Tuhan Berikan Aku Kesehatan Aku Sakit Berilah Aku Kesembuhan Untuk Apa Kalau Kira Disembuhkan Untuk Apa That's it Sampai Disitu So What Sudah Sehat Kemudian Sudah Sudah Butuh Tuhan Lagi Aku Sekarang Sudah Sehat Nanti Kalau Sudah Sakit Baru Kita Tuhan Lagi Begitu No Allah Berkata Tubuh Adalah Baik Pudus Pelihara Kena Itu Baik Baik Di Dalam Korintus Yang Sama Dia Berkata Kamu Lagi Tebus Harganya Harganya Telah Unas Dibayar Karena Itu Muliakanlah Allah Dengan Tubuh Kalau Kita Berdoa Untuk Makanan Kita Berdoa Untuk Kesehatan Kita Berdoa Untuk Fisik Kita Berdoa Untuk Perkerjaan Kita Berdoa Untuk Rumah Dan Sebagainya Butuh Apa Bukan Masih Kedaran Seperti Hidup Kita Tenteram Amal Tidak Khawatir Dan Sejahtera No Tetapi Supaya Kita Boleh Lebih Bebas Lebih Luasa Karena Kita Hidup Sejahtera Untuk Melayani Tuhan Karena Kita Warga Kerajaan Sorga That's Why We have To pray Karena Kita Warga Kerajaan Sorga Dari Mana Saya Mengajukan Tesis Ini Karena Kemudian Saya Perhatikan Ternyata Memang Dari Awal Sampai Akhir Doa Ini Satu Paket Topiknya Adalah Kerajaan Sorga Rajanya Adalah Sang Bapak Kamu Adalah Anak Anak Ini Saya Juga Dan Kita Adalah Warga Kerajaan Sorga Sudah Lihat Satu Paket Warga Kerajaan Sorga Perlu Hidup Damai Kalau Kita Itu Suka Berantem Gak Aku Suka Orang Lain Aku Mau Bapak Di Sorga Begitu Kalau Kita Harus Belajar Dalam Kehidupan Bersama Kalau Kita Gesekan Saling Memaafkan Seperti Kita Butuh Pengampunan Karena Kita Wakaya Kerajaan Sorga Lalu Kemudian Hidup Suci Mengapa Karena Iblis Menyerang Kita Banyak Pencobaan Kita Wakaya Kerajaan Sorga Kita Surat Surat Kristus Hidup Kudus Sama Seperti Bapak Yang Mangel Kudus Setelah Perhatikan Satu Pak Yang Dibuktikan Dengan Apa Dengan Closing Dari Doa Doa Itu Dengan Apa Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Sih Dia Kembali Lagi Bicara Mengenai Kerajaan Sorga Dari Situ Kemudian Kita Mengantapkan Kita Berdoa Karena Kita Adalah Kerajaan Sorga Kita Berdoa Karena Kita Mendapatkan Tugas Demi Kepentingan Kepentingan Kerajaan Sorga Mulai Sekarang Kita Berdoa Selalu Ingat Soalnya Kita Melihat Apakah Tesis Ini Didukung Oleh Kementeran Alkitab Secara Sintron Maka Saya In Mengajak Saudara Melihat Contoh Contoh Doa Di Dalam Alkitab Doa Doa Yang Agung Doa Yang Luar Biasa Lihat Apa Isi Doa Itu Pertama Saya Pilih Elia Mengapa Elia Yang Kita Pilih Karena Dalam Perjanjian Baru Elia Dalam Perjanjian Lama Dalam Perjanjian Baru Elia Dipilih Oleh Yakubus Di Dalam Suratnya Untuk Menjadi Suatu Referral Mengokokkan Sebuah Prinsip Bahwa Doa Orang Benar Itu Besar Kuasanya Yakubus 5 16 Itu Sering Jadi Hiasan Dinding Bahkan Menjadi Dalil Kita Kalau Kita Lagi Pepet Syukur Kalau Kita Hapalah Ini Kalau Enggak Ada Orang Berdoa Doa Orang Benar Itu Besar Kuasanya Amin Sudara Amin Tapi Doa Orang Benar Besar Kuasa Itu Untuk Urusan Apa Lalu Di dalam Pasal Tersebut Yakubus Melanjutkan Setelah Doa Orang Benar Besar Kuasanya Yakubus Nulis Begini Elia Itu Manusia Biasa Sama Seperti Kita Dia Butuh Makan Tiga Kali Sehari Podos Seperti Kita Tetapi Elia Yang Sama Seperti Kita Dia Berdoa Karena Dia Berdoa Ku Jangan Tidak Tur Selama Tiga Tahun Dan Hanya Karena Dia Berdoa Ku Jangan Tur Jadi Hebat Elia Doanya Hebat Jadi Yakubus Sedang Berdoa Doa Orang Benar Besar Ku 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 Tetapi Bagaimana Dan Apa Yang Elia Doakan Kalau Dia Berdoa Mengenai Tahan Hujan Dan Turunan Hujan Itu Dalam Kerangka Dan Kaitan Apa Ternyata Sebar Itu Dalam Kaitan Karena Israel Itu Berdosa Israel Tidak Setia Kepada Allah Menyembah Berhala Berhala Ikut Ikutan Orang Orang Di Tanah Itu Yang Tidak Mengenal Yehovah Lalu Malah Menyembah Baal Allah Itu Paling Marah Sekali Kalau Kita Bukan Berdoa Kepadanya Tapi Berdoa Atau Menyembah Terikat Terpincuk Kepada Yang Bukan Allah Itu Berhala Jadi Kalau Kita Bicara Berhala Sekarang Ini Kita Nggak Punya Patung Di Lungan Kita Nggak Punya Keris Kita Sembayangin Setiap Jumat Kliwon Kita Nggak Pakai Sabuk Sabuk Tentu Sebagai Jumat Dan Opo Tetapi Berhala Itulah Sesuatu Yang Bukan Allah Tetapi Dipercaya Diandalkan Disembah Seperti Allah Termasuk Ciptaan Ciptaan Dalam Mobi Kita Menggantikan Allah Allah Tidak Suka Seperti Paling Marah Dia Serangan Dibinasakan Diancurkan Dibuang Dibuang Pabil Dibuang Ke Asir Karena Mereka Menyebabkan Hal Jadi Elia Diutus Untuk Memberantas Soal Ini Lalu Di dalam Pasal 18 Satu Raja Raja Suatu Catatan Yang Sangat Mengagumkan Sekali Elia Seorang Diri Melawan 450 Nabi Batak Perang Tanding Sangat Melawan 450 Jadi Perang Tanding Bukan Bergulah Atau Bertempur Dengan Senjata Melainkan Elia Nanda Hari Ini Kita Lihat Siapa Allah Yang Sejati Bagaimana Caranya Masih Masih Pihak Menyembeli Korban Taruh Korban Di atas Mesbah Yang Kamu Dirikan Oke Aku Juga Akan Dirikan Lalu Silahkan Berdoa Kepada Junjunganmu Kamu Menyebab Baal Berdoa Kepada Baal Minta Baal Mengirikan Api Karena Baal Kedewa Api Dewa Kesuburan Dan Kemudian Dianggap Supaya Subur Seperti Agrikultur Itu Perlu Matahari Perlu Panas Maka Dia Dewa Api Turunkan Api Dari Langi Tapi Tidak Boleh Pakai Geretan Tidak Boleh Pakai Korek Api Cuma Berdoa Saya Kamu Berdoa Jadi 400 Lagi 450 Lagi Kemudian Menyembeli Lembu Taruh Kayu Kayu Api Di Sana Lalu Mereka Berdoa Kepada Baal Mereka Baal Mulai Pagi Sampai Menjelang Petang Hari Jerit Jerit Mulai Baik Baik Sampai Bengkok Bengkok Sampai Kemudian Melukai Dini Sendiri Mereka Askekis Mencucurkan Darah Untuk Supaya Baal Ini Berkenal Menurutkan Api Lalu Elia Berkata Sudahlah Mungkin Baal Jalan 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 Not Available Lagi Tidak Di Tempat Atau Dia Sedang Tidur Oke Sudah Sekarang Ilia Menjadikan Mesbah Taruh Rumpu Di Sana Habis Itu Ilia Masih Sirami Air Sebab Banyak Kali Nabi Nabi Pahasu Itu Adalah Tukang Tukang Sihir Yang Seperti Tukang Sula Mereka Mengelagui Umar Mereka Pakai Trik Trik Maka Sekarang Ilia Katakan Lihat Aku Buat Nung Wek Sungguh Sungguh Basah Bahkan Gali Parit Cira Sampai Parit Penuh Kamu Lihat Aku Tidak Main Main Tidak Main Curang Disini Lihat 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 Berdoa Saya Bacakan Saturan 18 36 37 Kemudian Pada Waktu Mempersembahkan Korban Petang Tampilah Nabi Ilia Dan Berkata Ya Tuhan Allah Abraham Ishak Dan Israel Pada Hari Ini Biarlah Diketahui Orang Bahwa Engkau Allah Diterima Israel Seragat Dan Bahwa Aku Ini Amamu Dan Bahwa Atas Firman Mula Aku Melakukan Segala Perkara Ini Jawab Aku Ya Tuhan Jawab Aku Supaya Bangsa Ini Mengetahui Bahwa Engkau Allah Ya Tuhan Dan Engkau Yang Membuat Hati Mereka Toba Kembali Lalu Turunlah Api Tuhan Menyambar Habis Koran Bakaran Kayu Api Batu Dan Tanah Itu Bahkan Air Dalam Alif Habis Dijilat Dijilat Api Tuhan Setelah Patikan Mengapa Elia Berdoa Dia Belum Tahu Dua Bapak Kami Dia Dijilat 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 Sangat Berbeda Dijilat Tuhan Yisus Jelas Tapi Mengapa Dia berdoa Berlihat Apat Dia Berdoa Kepada Allah Abraham Isaac Dan Yahud Supaya Supaya Diketahui Orang Bahwa Engkau Allah Ditinggal Israel Dan Supaya Bangsa Diketahui Bahwa Engkau Allah Ya Tuhan Dan Allah Yang Buat Hati Mereka Tolak Membarang Jadi Saudara Lihat Mengapa Elia Berdoa Kepenting Yang Siapa Kepenting Allah Kepenting Kerajaan Sorga Si Doa Relate Dengan Kerajaan Sorga Elia Dia Tahu Jelas Bahwa Dia Warga Kerajaan Sorga Walaupun Sendiri Dia Melawan Arus Ratusan Nami Palsu Dia Tantang Bukan Demi Dia Tetapi Supaya Israel Kembali Kepada Allah Jadi Doanya Bukan Untuk Keperluannya Tapi Jalankan Tugas Dia Sebagai Barga Kerajaan Sorga Untuk Kepentingan Kerajaan Allah Doa Yang Lain Saya Mau Ambil Sebagai Contoh Esther Esther Bukan Nabi Dia Bukan Rasul Dia Bukan Pengkotbah Dia Cuma Seorang Wanita Yang Dari Sejuta Terpilih Menjadi Ratu Lalu Karena Pada Waktu itu Karena Mordecai Yaitu Omnya Esther Tidak Mau Memberikan Hormat Kepada Haman Orang Pilihan Raja Yang Jadi Tentri Paling Penting Pada Waktu Itu Lalu Haman Marah Karena Setiap Kali Dilewa Semua Orang Berutut Menyembah Haman Sampai Dahinya Menyentuh Tanah Tapi Mordecai Cuma Bertangku Tangan Begini Tidak Menghormat Kepada Haman Mordecai Cuma Berutut Kepada Allah Tidak Kepada Manusia Dan Waktu Haman Tahu Bahwa Orang Satuin Yang Kurang Ajar Kepada Dia Dan Orang Yahudi Maka Haman Bila Terlalu Hina Bagaiku Kalau Cuma Membunuh Kamu Mordecai Seorang Diri Aku Akan Bantai Bukan Cuma Kamu Saja Sampai Seluruh Bangsamu Di Seluruh Bilayah Persia Ini Maka Kemudian Haman Meminta Dengan Segala Musrihat Dia Meminta Kepada Raja Supaya Diberikan Dukungan Surat Kuasa Dijamir Undang-Undang Untuk Melakukan Bantai Kepada Orang Yahudi Lalu Raja Memberikan Cincinnya Menterainya Kepada Haman Memberikan Hak Kepada Haman Dan Ketika Mordecai Dengar Berita Ini Dan Semua Lalu Dengar Berita Tersebut Semua Itu Puasa Nabi Semua Celah Kalah Kita Karena Kita Dibawa Hukum Undang-Undang Persia Kita Bakal Dibantai Dan Tidak Ada Hukum Yang Membela Kita Jadi Mordecai Kemudian Mikir Siapa Yang Bisa Bantu Nobody Else Kecuali Esther Sebab Esther Dia adalah Orang Yahudi Yang tidak Diketahui Bahwa Dia Orang Yahudi Dipilih Menjirah Maka Mereka Datang Kepada Esther Minta Esther Datang Menghadap Raja Esther Bilang Belum Kok Saya Kamu Tahu Nggak Di Persia Ini Ada Bunda Kalau Seseorang Berani Menghadap Raja Tanpa Dipanggil Itu Hukumannya Mati Kecuali Raja Mengurutkan Tongkat Emas Kepadanya Aku Ini Nomoran Kesayangan Raja Aku Ini Ratu Tercinta Tetapi Sudah 30 Hari Ini Raja Tidak Belum Anggil Aku Kamu Suruh Aku Mati Konyol Seperti Itu Menghadap Raja Tanpa Diundang Lalu Mordecai Bilang Esther Esther Jangan Kamu Pikir Karena Engkau Ratu Di Kepalamu Ada Mahkota Kamu Dilindungi Benten Istana Lantas Kamu Aman Aman Sentosa No Kalau Kalau Tiba Waktunya Kamu Diketah Ketahui Bahwa Kamu Juga Orang Yahudi Meskipun Kepalamu Ada Mahkota Bakal Copot Dari Bahkan Yahudi Mengapa Kamu Menjadi Ratu Esther Siapa Tahu For a Time Like This Untuk Waktu Seperti Inilah Kamu Terpilih Menjadi Ratu Esther Dia itu Warga Kerajaan Umat Allah Israel Jangan Mentang Sedang Aman Sentosa Makmur Nah Peduli Amat Yang lain Mati Aku Pokoknya Selamat Di Sini No Kata Mordecai Bukan Begitu Jangan Kamu Adalah Orang Israel Ingat Itu Darah Umat Allah Maksud Esther Lusada Bandia Berdoa Bagaimana Dia berdoa Saya bacakan Ayat 16 Dari Esther Versa 4 Esther Berkata Sesudah Disatakan Lama Mordecai Dia berkata Pergil Pada Mordecai Kumpulkan Semua Ayah Bumi Yang terdapat Di Susan Susan Ibu Kau 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 Waktu Itu Dan Berkuasa Lampung Aku Jangan Lampakan Dan Yang Alam Hidup Tiga Hari Lamanya Baik Waktu Malam Baik Waktu Sian Aku Pun Akan Berkuasa Demikian Dan Kemudian Aku Akan Masuk Menghadap Raja Sungguh Pun Berlawanan Dengan Undang Kalau Terpaksa Aku Mati Biarlah Aku Mati Mengapa Esther Berdoa Karena Dia Sudah Sadar Bahwa Dia Adalah Warga Kerajaan Umat Dia Berdoa Karena Dia Sadar Bahwa Dia Punya Misi Khusus Dia Adalah Orang Pilihan Allah Untuk Apa Dia Jadi Ratu Ternyata Ada Rencana Allah Di Dalamnya Yang Tersembunyi Tidak Dimengerti Adalah Menolong Umat Allah Maka Esther Mempertahankan Dirinya Dia Berdoa Untuk Kepentingan Pekerjaan Allah Setelah Lihat Lagi Doa Adalah Dilihat Dengan Pekerjaan Allah Yang terakhir Yang terakhir Perjalanan Lama Hendak Saya Ambil Nehemiah Nehemiah Satu 11 Dia berdoa Ya Tuhan Berilah Telingan Kepada Doa Hambamu Ini Dan Kepada Doa Hambamu Yang Takut Akan Amamu Dan Biarlah Hambamu Ini Berhasil Hari Ini Dan Mendapat Belas Kasihan Dari Orang Ini Siapa Itu Orang Ini Orang Ini Adalah Ahas Peros Raja Persia Dan Nehemiah Adalah Juru Minuman Raja Mengapa Nehemiah Berdoa Karena Dengar Kabar Dari Saudara-saudaranya Bahwa Yerusalem Sudah Hancur Rebus Bentengnya Sudah Roboh Pintu-pintunya Sudah Terbuka Semuanya Tidak Ada Ketahan Ketika Yerusalem Kota Allah Tidak Ada Yang Memperhatikan Maka Nehemiah Berdoa Bukan Untuk Pest Interes Bukan Untuk Kepentingan Pribadinya Tetap Untuk Siapa Untuk Umat Allah Untuk Pekerjaan Allah Sekaligus Surah Lihat Doa Yang Agung Itu Dilihat Dengan Pekerjaan Allah Perjanjian Baru Kita Lihat Saya Kutip Paulus Rasul Yang Hebat Di Di Dalam 18 20 Dia Berkata Begini Kepada Haji Mati Dari Dalam Segala Doa Dan Permohonan Berdoa Setiap Waktu Di Dalam Teroh Dan Berjaga Di Dalam Doa Dari Permohonan Yang Tak Putus Putus Segala Orang Kudus Koma Juga Untuk Aku Bertolah Juga Untuk Aku Supaya Apa Supaya Aku Jangan Terus Diraja Batu Kemana Mana Mengabarkan Injil Kok Diganyang Orang Apakah Paulus Minta Dibawakan Seputu Itu Setelah Praktikan Berdoa Juga